Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili tempat puluh satu. Diluar dugaan hal ini memang sudah dalam perhitungan Ti Sing Chu, sebab itulah ia mengerahkan tenaga lebih kuat hingga bunga api itu mendesak lebih dekat lagi, ia taksir bila api itu dapat menjilat tubuh si gadis, tentu tenaga dalamnya akan terganggu, dalam keadaan begitu bila ia hamburkan bunga api yang lain, pasti darah cilik itu akan tamat riwayatnya. Selaka segera hal itu dapat diketahui oleh si Yau Hong, ia tahu Aci tidak mampu melawan lagi, segeranya ayun tangan pelahan dan serangkum angin keras terus menyambar ke depan. Maka terlihatlah waktu Aci menggeser tubuh tadi, kedua ujung kain ikat pinggangnya mendadak berkibar ke atas sambil mengebas dan kontan kedua titik bunga api tadi terus menyambar kembali ke arah Ti Sing Chu sendiri. Karuan Ti Sing Chu melongo kaget, dan sedikit tayal saja kedua bunga api itu sudah menyambar sampai di depannya, ia menjerit sekali sambil meloncat sekuatnya ke atas hingga setitik bunga api melayang lewat di bawah kakinya. Selagi kedua orang sutenya bersorak memuji kepandainya yang hebat, sekonyong-konyong bunga api yang lain menyambar ke perut Ti Sing Chu, dalam keadaan terapung di udara, dengan sendirinya ia tak bisa menghindar pula, Cez, perut tepat keselomot dan hangus, kembali Ti Sing Chu menjerit sekali, lalu turun ke bawah. Kiranya siau hau gemas karena kata-katanya tadi yang kurang ajar tentang Aci, maka sengaja hendak memberi sedikit hukuman. Dan sesudah Ti Sing Chu menginjak tanah, bola api tadi yang tanpa pengemudi lantas jatuh kembali ke gundukan api unggun. Menyaksikan itu, sorot metu semua orang sama mengunjuk rasa juri dan hormat kepada Aci, pikir mereka, wah, tampaknya lewekang siau semua juga tidak lemah, Toa Su Heng belum tentu mampu melawan dia, sebaiknya sorak pujian kami jangan terlalu keras-keras lagi, Dalam pada itu Ti Sing Chu telah membuka gelung rambutnya hingga rambutnya yang panjang terurai dan separoh mukanya tertutup, Mendadak ia gigit ujung lidah sendiri hingga berdarah, sekali ia sembur, sekumur darah menghambur ke arah api unggun. Mendadak api unggun itu menyerap, tapi segera terang-benderang pula hingga menyilaukan mata, Tanpa tertahan para sutenya bersorak memuji, sungguh hebat kepandayan Toa Suko sekonyong-konyong Ti Sing Chu putar tubuh dengan kencang hingga mirip gansingan cepatnya, Sambil menghibarkan lengan bajunya yang lebar itu, seketika api unggun seakan-akan terbetot naik ke atas dan bagaikan. Dinding api terus menguruk ke atas kepala Aci dengan segenap tenaga dalam Ti Sing Chu telah mengadakan taruhan terakhir malawan Aci. Siau Hang Tau orang telah mengeluarkan semacam ilmu hitam yang sangat liai, Jika dirinya mematahkannya dengan tenaga murni, pasti lawan akan keok, tapi diri sendiri juga akan berkorban tenaga tidak sedikit. Biarpun jahat toh orang ini tiada permusuhan apa-apa dengannya, buat apa menempurnya mati-matian. Karena pikiran ini, segera Siau Hang tarik pinggang Aci dan bermaksud membawanya lari, Ia menduga Ti Sing Chu takkan dapat menyusulnya. Di luar dugaan, datangnya api itu cepat luar biasa, dalam sekejap saja badan Aci sudah akan terjilat api, Dalam keadaan begitu Siau Hang tak diberi kesempatan untuk berpikir lagi, untuk membawanya lari juga tidak sempat. Demi keselamatan Aci yang nasibnya oleh Aci telah dipasrahkan padanya, terpaksa Siau Hang hantamkan kedua tangannya sekaligus, Dua rangkum angin keras lantas menjungkitkan lengan baju Aci hingga berkibar ke atas, dan angin pukulan itu pun menyambar ke depan. Di bawah sinar api yang terang itu, tampaklah di mana lengan baju Aci mengebut ke depan, Dua rangkum angin keras lantas menyambar juga memapak dinding api unggun itu, Api hijau itu terhenti sejenak di udara, kemudian pelahan-lahan menyurut ke arah Ti Sing Chu. Karuan saja Ti Sing Chu sangat kaget, kembali ia gigit ujung lidah dan sekumur darah disemburkan lagi, Dan mendada api itu berkobar pula seperti habis ditambah minyak, lalu mendesak maju, Tapi satu meter lebih, lagi-lagi dipaksa menyurut kembali. Begitulah bagi para anak murid Sing Suopai yang lain, Mereka hanya melihat lengan baju Aci berkibar-kibar mirip layar tertiup angin, Mereka menyangka lewetang anak darah itu. Sudah maha tinggi, dengan sendirinya tidak menyangka bahwa di belakang Aci sebenarnya ada tulang punggung lagi. Tak kala itu air muka Ti Sing Chu sudah berubah pucat, Darah masih terus disemburkan ke arah api, Tapi setiap kali ia menyemburkan darah sekumur, Setiap kali pula tenaganya berkurang, Ibarat orang sudah naik di punggung harimau, Kalau melompat turun juga akan diterkam seng harimau, Terpaksa ia mengadu jiwa dengan harapan Aci akan terbakar oleh apinya, Tentang kerusakan lewetangnya akan dapat dipulihkannya kembali kelak. Namun meski ia menyemburkan darah terus-menerus, Di bawah bendungan tenaga dalam Siaw Hang yang hebat, Betapapun api unggun yang hijau itu tak bisa menerjang maju lagi. Dari tenaga lawan yang makin lemah itu, Siaw Hang tahu orang sudah mulai payah, Ibarat lentera yang kehabisan minyak, Sebentar saja Tisincu pasti akan menggelep tak tak berkutik, Segera ia membisiki Aci, Bolehkah suruh dia mengaku kalah saja dan pertarungan ini dapat diberhentikan, Aci menurut, Segera ia berseru, Nah, Toa Suko, Sudah terang kamu tak bisa menandingi aku, Lekas berlutut saja dan minta ampun, Aku berjanji takkan membunuhmu, Nah, Lekas mengaku kalah, Lekas Tisincu cemas dan takut ia insaf, Jiwanya tinggal di ujung rambut saja, Maka demi mendengar ucapan Aci itu, Segera ia manggut-manggut dan tidak bicara lagi, Kiranya saat itu ia sedang melawan Siaw Hang dengan sepenuh sisa tenaganya. Asal membuka mulut, Segera api unggun itu akan membakar hidup-hidup diri sendiri. Melihat keadaan begitu, Seketika para sutenya berganti haluan, Kini mereka tidak memuji dan menjilat lagi, Sebaliknya beramai-ramai mencaci maki Tisincu. Ayo, Tisincu, Kamu sudah kalah, Mengapa tidak Lekas berlutut dan menjurahuh? Manusia goblok macam begitu juga berani pamer di sini, Benar-benar pamur Singsupai kita telah kau bikin ludes, Ayolah Tisincu, Kenapa tidak buka mulut lagi? Dengan segala kemurahan hati Siaw Sumoai telah mengampuni jiwamu, Masa kamu masih kepala batuhuh, Biasanya kamu cuma pandai menggarang pada kami, Kini sekali dilabrak oleh Siaw Sumoai, Maka celakalah kau begitulah manusia-manusia rendah dan pengecut itu memang pandai mengikuti arah angin Dimana lebih menguntungkan mereka, Kesanalah mereka mendoyong, Melihat Tisincu sudah kalah, Tanpa sungkan-sungkan lagi mereka lantas mengolok-olok dan mencaci maki dengan segala kata-kata kotor, Tadi mereka memuji, Kini Seng Toa Suko sepeserpun tidak laku lagi dalam penilaian mereka Diam-diam Siaw Hau membatin Anak murid iblis tua Singsupai ternyata begini rendah jiwanya, Sejak kecil Aci sudah bergaul dengan mereka, Pantas ketularan sifat-sifat mereka yang jelek itu, Dan karena melihat keadaan Tisincu yang serbarunyam itu, Diam-diam Siaw Hau merasa tidak enak sendiri, Mendadak ia pun menarik kembali tenaga dalamnya hingga lengan baju Aci yang berkibar itu melambai ke bawah. Dengan semangat lesu dan macu guram, Tubuh Tisincu terhuyung-huyung, Mendadak lutut terasa lemas, Ia terduduk di tanah. Bagaimana Tua Suko kata Aci kemudian, Kamu menyerah tidak padaku ya, Aku, aku mengaku kalah, Sahut Tisincu dengan suara rendah, Jangan kau panggil, Panggil Tua Suko lagi pada, Padaku, Engkau sekarang adalah, Adalah Tua Suci kita, Mendengar ucapan terakhir itu, Serem tak anak murid Sing Siopai yang lain bersorak-sorak, Bagus, Bagus, Ilmu sila Tua Suci memang mahasakti, Di dunia ini tiada tandingannya lagi, Sing Siopai kita mempunyai ahli waris sebagai Tua Suci, Pastilah akan merajai dunia perselatan ini, Ya, Tua Suci, Lekas kau pergi membinasakan Pak Yau Hang dan Lem Buyung apa segala, Segera Sing Siopai kita akan menjagoi dunia untuk selamanya, Demikian seorang lagi, Tapi seorang lain lantas menyanggahnya, Hi, Jangan sembelarang omong, Pak Yau Hang adalah Cihu Toa Suci kita, Mana boleh dibunuh kenapa tidak boleh sahut orang tadi, Kecuali kalau dia juga masuk menjadi anggota Sing Siopai kita, Dan mengaku kalah pada Toa Suci, Diam-diam Si Yau Hang mendengkol dan geli pula di tempat persembunyiannya, Dalam pada itu ia dengar Aci sedang mendamrat orang-orang tadi, Hai, Kalian mengacobelo apa? Tutup mulut kalian lalu ia berkata kepada Tisincu, Nah, Toa Suco, Tadi ku minta engkau mengampuni diriku, Tapi engkau sangat kejam dan tidak mau, Sekarang apa yang akan kau katakannya, Aku, Aku memang pantas mampus sahut Tisincu dengan terputus-putus, Tadi kau bilang suka padaku, Biarlah segera ku pulang dan membunuh biniku itu, Kemudian akan ku ambil dirimu sebagai istri, Selamanya aku akan tunduk pada perintahmu, Mendengar itu, Seketika anak murid Sing Siopai yang lain sama bungkam, Suasana menjadi sunyi senyap, Diam-diam mereka membatin, Wah, Celaka, Si Yau Sumoai tadi memang menyatakan suka pada Toa Suco, Bila benar bila Toa Suco memperistri dia, Dengan sendirinya Si Yau Sumoai sangat senang, Dan sebagai suami istri sudah tentu tiada perbedaan siapa yang akan menjadi ahli waris Sing Siopai, Wah, Celaka, Hati Poa Suco tak boleh disakiti, Jitsute yang mukanya terbakar tadi, Kini rasa sakitnya sudah meredah, Ia ingin berjasa dulu untuk menebus dosa maka cepat ia mendahului buka suara, Benar, Toa Suci, Jika kau jadi istri Toa Suco, Itulah suatu pasangan yang setimpal, Yang lelaki ganteng, Yang perempuan ayu, Tokoh persilatan mana yang takkan iri melihat pasangan kalian? Memangnya kalau bukan lelaki tampan sebagai Toa Suco rasanya sukar juga mencari jejaka yang setimpal bagimu, Ya, Toa Suci, Meski ilmu silat Toa Suco sedikit kurang daripadamu, Tapi di dunia ini selain Toa Suci sendiri, Jelas Toa Suco terhitung jago nomor dua, Demikian seru seorang lagi, Dan selanjutnya Toa Suco tentu akan menurut perintahmu, Betapapun dia takkan berani membangkang, Aku berani menjaminnya, Begitulah yang satu bilang begini dan yang lain berkata begitu, Semuanya memuji dan mendukung perjodohan mereka yang dikatakan setimpal dan akan bahagia, Di tempat sembunyinya diam-diam, Xiao Hang juga berpikir, Aci menyatakan suka pada orang ini, Tampaknya mereka memang suatu pasangan yang sesuai, Ia coba melirik anak darah itu, Ia lihat wajahnya bersenyum simpul, Tampaknya sangat senang, Maka diam-diam ia membatin lagi, Ya, apa boleh buat, Dia sendiri juga sudah setuju, Maka selesailah kewajibanku kepada pesan tinggalan Aci itu, Sejak kini dia sudah berumah tangga, Aku tidak perlu pikirkan dia lagi, Selagi Xiao Hang bermaksud tinggal pergi, Tiba-tiba didengarnya Aci berkata, Toa Suco, engkau sungguh suka padaku atau cuma terpaksa saja memperistirikan aku sungguh-sungguh suka? Sungguh mati sahuti sing cu, Kalau aku berpura-pura, Biarlah aku terkutuk dan mati tak terkubur, Segera para sutenya beramai-ramai memberi suara pula, Ya, sudah tentu Toa Suco bersungguh hati, Toa Suci yang berilmu silat setinggi itu, Siapakah yang tidak ingin mempersuntingnya betul, Untuk menikah dengan Toa Suci, Toa Suco sudah berjanji akan membunuh Suso, Istri Suco, Kalau Toa Suco tidak tega, Kami siap melaksanakannya, Aci merasa muak juga oleh sifat penjilat pantat kawan-kawannya itu, Dengan tertawa ia berkata kepada ti sing cu, Tadi ku minta kau ampuni aku, Mengapa kamu tidak mau, Aku, Aku hanya, Hanya bergurau saja, Sahuti sing cu dengan tergagap-gagap, Sesudah pertandingan tadi, Tenaga dalamnya telah terkuras habis oleh siyao hong, Maka kini ia pun lemas dan lepuk, Asal seorang sutenya menantangnya saja, Dia tak mampu melawan, Maka yang ia harap sekarang, Hanya semoga Aci mau mengampuni jiwanya, Jalan lain tidak ada, Dan bila kelapa wekangnya sudah pulih, Barulah dia akan membuat perhitungan dengan mereka yang pernah mengolok itu, Kemudian Aci berkata lagi, Menurut peraturan kita, Bila ada pergantian ahli waris, Lalu kira bagaimana ahli waris selama itu harus ditindak, Keringat dingin membasai jidat ti sing cu, Dengan suara gemetar ia memohon, Harap Tok A, Toa suci sudi memberi ampun, Aku pun ingin mengampuni kau, Sahut Aci dengan mengikik tawa, Cuma sayang, Peraturan tetap peraturan, Tidak boleh aku melanggarnya, Toa suko, Sesungguhnya pada waktu kecil aku pernah suka padamu, Tapi kemudian makin lama aku makin jemuh padamu, Apakah kau tahu hal ini ya? Ya sahuti sing cu dengan lesu, Nah, Toa suko, Boleh seranglah kata Aci pula, Kamu memiliki kepandayan apa, Silakan keluarkan semua, Insaf nasib sendiri sudah tak bisa diubah lagi, Tising cu menjadi nekat, Ia tidak minta ampun lagi, Tapi kedua tangan lantas siap, Ia kerahkan sisa tenaganya yang masih ada, Terus memukul ke arah api unggun yang hijau itu, Tapi sayang, Ibarat pelita sudah kehabisan minyak, Setitik tenaganya itu terang tak berguna, Pukulannya hanya membuat api unggun bergetar beberapa kali, Lalu tenang kembali, Aha, Sungguh menarik, Seru Aci dengan tertawa, Eh, Toa suko, Mengapa permainan sulatmu tak manjur lagi habis berkata, Sekali tangannya menjulur ke depan sambil melangkah maju, Seketika sejalu api hijau memancar ke arah tising cu, Sebenarnya tenaga dalam Aci hanya biasa saja, Maka lidah api itu pun tidak seberapa besar, Tapi karena api sing cu sudah tak berdaya lagi, Bahkan tenaga untuk melarikan diri juga sudah tak ada, Maka begitu api hijau itu menjilat badannya, Seketika rambut dan pakaiannya terbakar di tengah jerit ngerinya, Seantro tubuhnya lantas terbungkus oleh api yang berkobar-kobar, Serentak para anak murid sing siopai yang lain ramai bersorak puji akan kesaktian Toa suci mereka, Meski siyao hang sudah sering menyaksikan kejadian mengerikan di dunia kangong, Tapi seorang gadis jelita dan muda belia seperti Aci, Kelakuannya ternyata begini keji dan ganas, Sungguh ia takkan percaya jika tidak menyaksikan sendiri, Sungguh rasa hatinya jemut tak terkatakan, Ia menghela nafas dan segera melangkah pergi, Cihu, Cihu, Teunggu, Cihu segera Aci berteriak-teriak, Tapi siyao hang tak guberis padanya, Ia tetap bertindak pergi dengan langkah lebar, Karuan anak murid sing siopai sama kaget ketika tahu-tahu melihat munculnya orang di balik batu karang itu, Terutama si lelaki hidung singa dan si gendut yang mengenali kelihayaan siyao hang, Cihu, Cihu, Tunggulah aku seru Aci pula sambil menyusulnya, Sementara itu jeritan pising cu yang mengerikan itu semakin keras hingga berkumandang jauh di seluruh lembah pegunungan, Seram dan memekak telinga, Melihat si Aci masih terus menguntiknya, Dengan kening berkenyit siyao hang berkata, Buat apa kau ikut padaku? Kamu sudah menjadi ahli waris sing siopai, Sudah menjadi toa suci orang-orang itu bukankah sudah memuaskan hatimu sekarang tidak bisa, Sahut Aci dengan tertawa, Lalu ia tekan suaranya dan berkata pula, Kedudukan toa suci ku ini adalah hasil menipu, Buat apa mestiku beratkan? Biarlah aku ikut keluargan bun kean untuk mengangon domba saja, Cihu, dalam pada itu suara tising cu yang mengerikan itu masih terdengar, Siyao hang tidak ingin tinggal lebih lama di sini, Segera ia percepat langkahnya ke utara, Cepat Aci jalan berjajar dengan Siyao hang, Bahkan ia menoleh dan menggembor kepada anak murid sing siopai, Jitsute, Aku ada keperluan harus berangkat ke utara, Kalian, Boleh tunggu aku di sekitar sini, Sebelum aku kembali kalian dilarang sebarang tinggal pergi, Tahu tidak anak murid sing siopai itu beramai-ramai memburu maju beberapa tindak dan membungkuk dengan penuh hormat, Seru mereka, Atas titah toa suci, Sedikitpun kami tak berani membangkang habis itu, Mereka lantas menyerukan puja-puji lagi kepada sang toa suci yang mahasakti itu, Aci melambaikan tangan beberapa kali dengan wajah berseri-seri, Lalu tinggal pergi bersama Siyao hang melihat sifat Aci yang masih kekanak-kanakan, Habis membunuh orang malah kelihatan senang, Seperti habis makan penganan enak atau mendapat mainan baru, Kalau tidak menyaksikan sendiri pasti tiada seorang pun yang percaya bahwa anak darah ini baru saja berhasil merebut kedudukan ahli waris siapa yang terbesar di dunia ini, Siyao hang menghela nafas, Ia merasa di dunia ini segala apa seperti impian belaka, Hampar rasanya, Engkau menghela nafas, Ada apa, Cihu? Apa engkau anggap aku terlalu nakal? Tanya Aci, Itu bukan nakal lagi, Tapi kejam dan ganas sahut Siyao hang, Kalau yang berbuat adalah kaum laki-laki kami, Hal mana masih dapat dimengerti, Tapi dirimu adalah seorang nona cilik, Kenapa sedikitpun kamu tidak kenal ampun? Malah engkau sendiri menyatakan dahulu pernah suka pada toa suhemu itu, Mengapa sekarang kau bakar mati dia engkau sudah tahu dan pura-pura tanya atau sungguh-sungguh tidak tahu? Tanya Aci dengan heran, Sudah tentu aku tidak tahu, Makanya tanya, Sungguh aneh, Masakah engkau tidak tahu? Bukankah kedudukanku sebagai toa suci ini adalah berkat bantuanmu, Cuma saja mereka tidak tahu, Bila aku tidak membunuh dia, Kelak pasti akan diketahui olehnya dan bila engkau kebetulan, Tidak berada di dampingku, Bukankah jiwaku akan amblas di tangannya? Dan untuk keselamatanku sendiri, Sudah tentu aku harus membunuhnya, Katanya kau suka padanya, Selang beberapa tahun lagi setelah dewasa kamu boleh menikah dengan dia, Tak kalah mana masakah dia tega membunuhmu, Dia memang berjanji akan membunuh istrinya untuk menikah denganku, Tapi kalau aku menjadi istrinya, Tentu nasibku akan serupa bila kelak ada perempuan lain minta dah membunuhku, Lagi pula, Aku merasa menikahi dia juga tidak begitu menarik, Diam-diam siyao hang membatin, Benar-benar romongan kanak-kanak, Menjadi suami istri adalah urusan selama hidup, Masakah ada soal menarik apa segala? Bocah ini dibilang bodoh toh dia sangat cerdik, Dibilang dia pintar toh ucapannya tak karuan dan suka bikin gara-gara, Maka katanya segera, Baiklah, Dan untuk apa kamu kegambun ke Ancihu, Akanku katakan terus, Terang, Kau, Mau, Mendengarkan tidak? Bagus, Jadi selama ini kamu tidak pernah jujur padaku, Dan baru sekarang mau berterus terang, Demikian siyao hang membatin, Tapi di mulut dia berkata, Tentu saja aku ingin mendengarkan, Cuma ku khawatir kamu tidak mau bicara terus terang, Aci mengikik tawa sambil merangkul dengan siyao hang, Katanya, Masakah engkau juga khawatir padaku? Banyak hal-hal yang ku khawatirkan padamu, Ku khawatir kamu akan menimbulkan gara-gara, Ku khawatir kamu sebarangan membunuh ornak, Khawatir kamu mempermainkan orang, Khawatir? Eh, Kau khawatir aku dihina orang tidak? Kalau aku dibunuh orang, Bagaimana tanya Aci tiba-tiba? Aku telah dipesan oleh cicimu, Dengan sendirinya aku harus menjaga keselamatanmu, Sahut siyao hang, Bila ciciku tidak pernah meninggalkan pesan padamu, Dan umpamanya aku bukan adik acu, Lalu bagaimana hektometer, Sudah tentu takanku peduli, Jengek siyao hang, Memangnya ciciku sedemikian baik, Sehingga sedikit pun tidak kau hargai diriku, Sudah tentu, Cicimu beribu kali lebih baik daripadamu, Aci, Selama hidupmu ini tidak mungkin dapat menyamai dia, Berkata sampai di sini metu siyao hang menjadi agak basah dan suaranya sedih, Dengan mulut menyungkit Aci menggerundel, Jika benar acu lebih baik daripadaku, Suruhlah dia mengawinimu saja, Aku tidak mau menemanimu lagi, Habis berkata, Segera ia putar tubuh dan melangkah balik, Tapi siyao hang tidak ambil pusing, Ia tetap meneruskan perjalanannya, Pikirnya, Jika acu yang bersamaku sekarang, Betapapun dia tidak mungkin marah padaku, Selamanya dia ramah tamah padaku, Begitu pula segala apa aku turuti dia, Andaikan dia mengomel sesuatu juga aku akan mengaku salah padanya, Tapi, Tidak, Tidak mungkin dia marah padaku, Begitulah ia pikir yang tidak tidak, Tiba-tiba didengarnya suara tindakan orang dari belakang, Ternyata Aci telah menyusulnya pula, Kata anak darah itu, Cihu, Engkau ini benar-benar orang kejam, Sekali tidak mau menunggu, Tetap tidak menunggu, Sedikit pun engkau tidak punya rasa kasehan, Siyao hang tertawa geli, Katanya, Aci, Mengapa kau bicara tentang kasihan segala? Dari siapakah pernah kau dengar kata-kata kasihan? Dari ibuku, Sahut Aci, Beliau mengatakan padaku bahwa menjadi orang itu jangan kejam, Jangan galak, Tapi harus walas asih. Apa yang dikatakan ibumu memang benar, Cuma sayang sejak kecil kamu sudah berpisah dengan beliau hingga mendapat didikan jahat dari gurumu, Kata Siyao hang. Baiklah, Cihu, Selanjutnya aku akan berada bersamamu dan akan banyak belajar hal-hal yang baik darimu, Kata Aci dengan tertawa. Siyao hang berjingkrat kaget, Cepat ia goyang-goyang tangannya sambil berseru, Wah, Tak bisa jadi, Apa gunanya kau ikut orang kasar seperti aku ini? Sudahlah, Aci, Lekas kau pergi saja, Kalau berada bersamamu malah pikiranku menjadi kesal dan kusut, Untuk pikir secara tenang sedikit saja tak dapat, Apa yang hendak kau pikirkan? Coba katakanlah, Biar aku membantumu memikirkannya, Kata Aci, Cihu, Engkau ini memang seorang baik, Mudah ditipu orang, Mendongkol dan gelis yao hang oleh ucapan darah itu, Katanya, Kamu hanya seorang anak perempuan, Tau apa? Memangnya sesuatu yang tak dapat ku pikirkan, Sebaliknya mesti minta nasihatmu sudah tentu, Banyak hal-hal aneh yang justru tak mungkin dapat kau pikirkan, Kata Aci, Ia merandek dan meraup secomot salju, Ia kepal hingga keras, Lalu disambitkan, Kemudian ia tanya, Cihu, Untuk apakah kau pergi keluarga bunkoan tidak untuk apa-apa, Sahut siao hang sambil geleng kepala, Di sana aku akan mengangon domba dan menggembala sapi untuk melewatkan hidupku ini, Habis perkara, Lalu, Siapakah yang akan memasak makanan bagimu? Siapakah yang akan membuatkan pakaian bagimu? Tanya Aci, Siao hang mi lengak, Memang tak pernah terpikir olehnya tentang soal-soal itu, Segera ia menjawab sekenanya, Tentang sandang pangan kan gampang? Orang ci dan kami hanya makan daging kambing dan sapi, Bajunya buatan dari kulit domba dan sapi, Di mana-mana dapat dijadikan tempat tinggal, Bukankah sangat sederhana dan tak kalah engkau kesepian, Siapakah yang akan mengajak bicara padamu? Tanya Aci, Gampang, Sesudah aku berada di antara suku bangsa sendiri, Tentu saja akan mendapat banyak kawan sebangsa, Sahut siao hang, Tapi yang mereka bicarakan dan lakukan melulu urusan berburu, Menunggang kuda, Menyembelih sapi dan menyembelih kambing, Hal-hal begitu kan membosankan ujar Aci. Siao hang merasa ucapan anak darah itu beralasan juga, Ia hanya menghela nafas dan tidak menjawab. Apakah engkau harus kembali ke tempat suku bangsamu sana? Aci bertanya pula, Jika engkau tidak pulang ke sana, Tapi tinggal di sini untuk berkelahi, Minum arak, Baik mati atau akan hidup, Bukankah kera demikian lebih menyenangkan, Lebih memuaskan mendengar itu, Seketika dada siao hang terasa panas, Semangat kesatriannya tergugah lagi, Ia menunggak dan bersuit panjang. Ya, Ucapanmu betul juga katanya kemudian, Eh, Cihu, Tiba-tiba Aci menarik-narik lengan siao hang, Sudahlah, Jangan engkau pulang ke sana dan aku pun takkan. Pulang ke Sing Siok Hai, Aku akan membantumu berkelahi dan minum arak, Siao hang tertawa oleh sifat anak darah yang masih kekanak-kanakan itu, Katanya, Kamu kan toa suci dari Sing Siok Pai, Jika mereka kehilangan toa suci dan ahli wariskan bisa berabeh kedudukanku sebagai toa suci ini diperoleh dengan menipu, Setiap waktu bila rahasiaku ketahuan mereka, Tentu jiwaku bisa melayang, Maka lebih baik kuikut denganmu untuk berkelahi dan minum arak saja, Bicara tentang minum arak, Kekuatanmu minum terlalu sedikit, Mungkin setengah mangkuk saja kamu akan mabuk, Ujar Siao hang dengan tersenyum, Tentang kepandayanmu berkelahi juga tidak cukup, Bukan mustahil akhirnya nanti bukan lagi kau bantu aku, Tapi akulah yang membantumu, Aci menjadi masgul oleh jawaban itu, Ia berkerut kening dan sesudah beberapa tindak lagi, Sekonyong-konyong ia duduk di tanah dan menangis keras-keras, Siao hang terkejut oleh kelakuan anak darah itu, Cepat ia tanya, Hi, ada, ada apakah? Tapi Aci tidak menggubrisnya, Ia tetap menangis tergerung-gerung dengan sangat berduka, Sejak Siao hang kenal Aci, Selalu ia lihat anak darah itu mau menang sendiri, Sekalipun waktu diringkus oleh anak murid Singsuopai juga dia tetap kepala batu, Sedikit pun tidak gentar, Sungguh tidak nyana sekarang anak darah itu bisa menangis sedemikian rupa, Hingga Siao hang dibuatnya bingung malah, Hi, Aci cilik, mengapakah kamu ini? Tanya Siao hang pula, Kau, kau pergilah, Jangan, jangan urus diriku lagi, Huk huk, biar aku mati menangis saja di sini, Supaya engkau merasa senang, Huk 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 demikian sahut Aci dengan terguguk, Seorang sehat masakah bisa mati menangis, Ujar Siao hang dengan tersenyum, Aku justru ingin mati menangis, Sahut Aci sambil terseduh sedan, Jika begitu, boleh kamu menangis terus di sini, Jangan terburu nafsu, Menangislah perlahan-lahan, Dan aku takkan mengawani mu lagi, Kata Siao hang dengan tertawa, Lalu ia melangkah pergi, Tapi baru dua tindak ia melangkah, Tiba-tiba suara tangis Aci berhenti, Sedikit pun tiada suara lagi, Ia menjadi heran, Ketika menoleh ia lihat anak darah itu tiarap di atas tanah salju tanpa bergerak, Diam-diam Siao hang geli, Hah, anak darah ini memang suka eilmen, Biarlah takkan kugubris dia lagi, Segera ia tinggal pergi tanpa menoleh, Sesudah beberapa li jauhnya, Ketika ia berpaling ke belakang, Ia lihat di tanah salju itu keadaan sunyi senyap, Tanah salju sekitar situ sangat datar dan luas, Sepanjang mati memandang dapat terlihat dengan jelas Tanpa teraling-aling oleh pepohonan apapun, Ia lihat Aci masih tetap menggeletak di tanah salju itu tanpa bergerak sedikit pun, Diam-diam ia menjadi ragu, Anak darah ini memang aneh tingkah lakunya, Bukan mustahil sekali ia menggeletak, Lalu tidak berbangkit untuk selamanya, Segera teringat pula olehnya pesan tinggalan Aci, Tanpa kuasa lagi segera ia putar balik dengan langkah lebar, Setibanya di dekat Aci, Benar juga ia lihat anak darah itu masih bertiarap di tanah salju, Keadaannya masih tetap seperti waktu ditinggalkan tadi, Sedikit pun tidak bergeser, Sesudah lebih dekat lagi, Siau Hang terkesiap, Ia lihat tubuh Aci seakan-akan terbingkai dalam salju yang tebalnya beberapa senti, Tapi salju yang mengelilingi tubuhnya itu sedikit pun tidak mencair, Padahal tubuh manusia itu bersuhu panas, Kalau tengkurap setian lama di atas salju, Tentu salju di sekitarnya akan cair menjadi air, Kini salju di situ tetap deku, Jangan-jangan anak darah itu benar-benar sudah mati, Dalam khawatirnya Siau Hang coba merabat ipi si gadis, Tapi di mana tangannya menyentuh ia merasa tubuh Aci itu sudah dingin, Waktu memeriksa napasnya pula, Juga sudah berhenti, Namun Siau Hang pernah menyaksikan anak darah itu pura-pura mati tenggelam dalam danau untuk menipu ayahnya, Ia tahu di dalam sing siopai ada semacam ilmu kusitkang, Kura-kura mengeram, Maka ia pun tidak begitu khawatir lagi, Segera ia gunakan dua jari dan menutup dua kali di ija Aci, Ia salurkan tenaga dalamnya ke bagian hiatu itu, Maka terdengar Aci bersuara sekali lalu membuka mata pelahan, Waktu melihat Siau Hang mendadak ia berpaling sedikit dan sekali mulut mengap, Sekonyong-konyong sebatang jarum kecil warna hijau gelap menyambar ke tengah-tengah alis Siau Hang. Waktu itu jarak Siau Hang dengan anak darah itu tiada satu meter jauhnya, Betapapun ia tidak menyangka mendadak Aci bisa menyerangnya secara keji. Sambaran jarum itu pun sangat cepat, Biarpun ilmu silat Siau Hang maha tinggi juga sukar untuk menghindar pada saat mendadak dan dari jarak sedekat itu. Sekilas teringat olehnya betapa jahat senjata rahasia berbisa dari sing siopai, Bila sampai kena, pasti harapan untuk hidup sangat tipis, Tanpa pikir lagi ia mengebas sebisanya dengan tangan kanan, Kontan serangkum angin keras berjangkit. Dalam saat kepepet, Maka tenaga yang digunakan itu merupakan himpunan tenaga yang ada, Kalau tidak, Jangan harap dapat mengunjang pergi jarum lembut yang menyambar dari jarak dekat itu, Maka begitu tangan kanan bekerja, Seketika tubuhnya menggeser juga ke kanan, Maka terenduslah bau busuk amis yang terbawa angin, Dan jarum berbisa itu pun menyambar lewat di samping tipinya, Hanya berjarak beberapa mili saja jauhnya, Sungguh ia boleh dikatakan lolos dari lubang jarum. Dan pada saat yang sama itulah tubuh Aci juga terpental oleh tenaga pukulan maha dasyat itu, Tanpa bersuara lagi badan Aci melayang hingga jauh dan terbanting di atas tanah. Diam-diam siow hang bersyukur nyaris dimakan jarum berbisa itu, Tapi demi melihat Aci terpental oleh tenaga pukulannya, Ia jadi kaget pula. Wah, celaka! Mana dia tahan oleh tenaga pukulanku? Mungkin dia sudah binasa oleh pukulanku demikian pikirnya dengan khawatir, Cepat ia memburu ke tempat Aci, Ia lihat mece anak darah itu tertutup rapat, Ujung mulut mengeluarkan darah, Mukanya pucat, Sekali ini benar-benar sudah berhenti napasnya. Seketika siow hang mematung, Katanya dalam hati, Kembali aku memukul mati dia, Kembali aku membunuh adik perempuan Aci lagi, Padahal sebelum meninggal dia minta, Minta aku jaga adiknya, Tetapi, Tetapi aku memukul mati dia, Begitulah dengan rasa cemas ia coba tempelkan tangannya di punggung Aci dan menyalurkan tenaga murni sendiri sekuatnya ke tubuh anak darah itu, Selang sesaat, Tampak Aci bergerak sedikit, Sungguh girang siow hang tidak kepalang, Ia berseru, Aci, Aci, Kamu tidak boleh mati, Betapapun aku harus menghidupkanmu, Tapi setelah bergerak sedikit, Lalu Aci tidak berkutik lagi, Siow hang sangat gelisah, Cuma sebagai orang yang sudah berpengalaman, Sedapat mungkin ia bisa menguasai perasaannya dan tenangkan diri, Segera ia duduk bersilah di tanah salju itu, Pelahannya taruh badan Aci di pangkuannya, Kedua telapak tangan ditempelkan ke punggung dan pelahan menyalurkan tenaga murni ke dalam tubuh Aci, Ia tahu luka Aci sangat parah, Maka sedapat mungkin ia harus menolong, Selang tak lama, Dari ubun-ubun siow hang sendiri tampak menguapkan asap tipis, Suatu tanda ia telah mengerahkan tenaga sekuatnya, Kira-kira setengah jam ia beransaha, Akhirnya tubuh Aci tampak bergerak sedikit dan pelahan dapat memanggil, Cihau sungguh girang siow hang bukan buatan, Ia meneruskan tenaganya dan tidak mengajak bicara padanya, Ia merasa badan Aci lambat laun mulai hangat, Hidungnya juga mulai bernapas lagi, Khawatir usahanya gagal setengah jalan, Maka siow hang tidak berani berhenti, Ia kerahkan tenaga sedapat mungkin, Kira-kira menjelang lohor, Ia merasa pernapasan Aci sudah pulih kembali dan barulah ia berani berbangkit, Ia pondong anak darah itu dan melanjutkan perjalanan dengan cepat, Tapi ia lihat air muka Aci itu tetap pucat bagai mayat, Maka ia tidak berani ayal, Sambil berjalan cepat, Tangan tetap menempel di punggung anak darah itu dan tiada hentinya menyalurkan tenaga murni, Kira-kira satu jam kemudian, Sampailah di suatu kota kecil, Celakannya kota ini tiada rumah penginapan, Terpaksa siow hang melanjutkan perjalanan ke utara, Lebih 20 li lagi, Akhirnya ia mendapatkan sebuah penginapan yang sederhana, Penginapan itu tiada pelayan hingga pemilik hotel sendiri melayani tamunya, Sederah siow hang minta disediakan semangkuk kuah hangat, Dengan sendok pelahannya menyuapi Aci, Tapi hanya beberapa cegukan saja kuah yang diminum Aci lentas ditumpahkan kembali, Bahkan di antara air kuah itu penuh bercampur darah mati siow hang sangat cemas, Ia pikir luka Aci yang parah ini besar kemungkinan tak bisa disembuhkan lagi, Sedangkan dia mong tik, Si tabib sakti si sin ih itu entah berada di mana, Sekalipun berada di situ juga, Belum tentu mampu menyembuhkan Aci, Tapi, Diam-diam ia berjanji pada diri sendiri harus menyelamatkan jiwa anak darah itu, Biarpun tenaga sendiri akan terkuras habis, Dengan demikian barulah ia merasa tidak mengecewakan pesan Aci yang telah pasrahkan nasib Aci padanya itu, Padahal sebabnya dia hantam Aci adalah karena anak darah itu hendak menyerangnya lebih dulu, Dalam keadaan begitu, Bila dia tidak memukulnya tentu jiwa sendiri yang akan terancam, Maka terpaksa ia mesti melukai Aci, Andaikan Aci menyaksikan kejadian itu, Tentu ia pun takkan menyalahkan Xiao Hong, Sebab kejadian itu adalah gara-gara perbuatan Aci sendiri, Semalam suntuk Xiao Hong tak bisa tidur, Sampai esok paginya ia masih tetap menyalurkan tenaga murni sendiri untuk mempertahankan jiwa Aci, Dahulu waktu Aci terluka olehnya, Hanya terkadang saja Xiao Hong menyalurkan tenaga murninya bila keadaan gadis itu tampak lemah, Tapi kini keadaan Aci jauh lebih parah, Kedua tangannya tidak boleh berpisah dengan punggung Aci, Sekali berpisah, Tentu napasanak darah itu lantas putus, Keadaan begitu berlangsung hingga esok hari kedua, Meski tenaga Xiao Hong sangat kuat, Tapi selama dua hari dua malam mengerahkan tenaga care begitu, Mau tak mau terasa sangat lelah juga, Arak yang tersedia di hotel kecil itu pun habis diminum olehnya, Ia minta pemilik hotel menambahkan di tempat lain, Tapi sialan, Uangnya habis, Bagi Xiao Hong tidak menjadi soal tidak makan nasi, Tapi sehari tidak minum arak baginya akan terasa ketagihan, Kini dalam keadaan lelah dan banyak pikiran, Ia lebih perlu dibantu dengan arak untuk menguatkan semangat, Ia pikir mungkin di badan Aci masih terdapat uang sangu, Segera ia membuka buntalan kecil yang dibawa anak darah itu, Benar juga ia lihat di dalamnya ada tiga potong uang emas, Ia ambil sepotong dan ditaruhkan di meja, Ia merasa buntalan kain terikat oleh seutas tali halus, Ujung tali itu terikat di kantungan kain dan ujung yang lain terikat di pinggang Aci, Segera ia coba melepaskan ujung tali yang terikat pada tali pinggang itu, Sesudah berkutatan sebentar barulah tali itu dapat dilepaskannya, Tapi waktu ia tarik, Terasa ujung tali yang lain agak berat, Terang masih terikat sesuatu benda lain, Cuma benda itu tertutup dalam baju hingga tidak kelihatan bagaimana bentuknya, Dan ketika Xiaohang melepaskan tali itu, Terang tering, Mendadak terjatuh sebuah benda berwarna hijau mengkilat, Itulah sebuah giyokting yang kecil mengil, Xiaohang menghela nafas melihat benda itu, Terang itulah giyokting yang dipertengkarkan antara murid Sing Siopai tempoh hari, Ia jemput dan menaruhnya di atas meja, Ia lihat giyokting itu berukir sangat indah, Di antara warna hijau kemala itu lamat-lamat kelihatan jalur merah jambon hingga makin menambah kebagusan warnanya, Selamanya Xiaohang tidak suka benda-benda permainan begitu, Dalam pandangannya biarpun benda mestika apapun juga tidak lebih cuma batu belaka yang tiada artinya, Maka sesudah memandangnya sekejap, Ia pun tidak memperhatikan lagi, Pikirnya kemudian, Aci ini benar-benar sangat licin, Berulang ia mengatakan giyokting ini telah diserahkan padaku, Padahal masih tersimpan di dalam bajunya, Saudara, Seperguruannya itu percaya saja apa yang dia katakan bahwa barang telah diserahkan padaku, Pula mereka tidak ada yang menggeledah badannya, Sebab itulah buntalan ini tidak ditemukan, Sedangkan sekarang jiwanya masih sukar diramalkan, Buat apapik kekan benda demikian ini segera ia panggil pengurus hotel dan menyerahkan uang emas itu padanya agar dibelikan arak dan daging, Begitulah ia terus menyalurkan tenaga murni sendiri untuk mempertahankan jiwa Aci, Sampai hari keempat, Keadaan Xiaohang benar-benar sudah payah, Ia tidak tahan lagi, Terpaksa ia genggam kedua tangan Aci dan merangkulnya, Ia biarkan gadis itu bersandar di depan dadanya, Ia menyalurkan tenaga murni melalui tangannya, Sebentar kemudian, Ia merasa mati sepat dan sukar dipentang lagi, Akhirnya ia pun terpulas, Tapi karena selalu khawatirkan mati hidup Aci, Hanya sebentar saja ia sudah terjaga bangun, Keadaan begitu kembali lewat lagi dua hari, Ia lihat keadaan Aci tiada tanda gawat, Tapi juga tiada kemajuan untuk sembuh, Terkadang anak darah itu membuka mati juga, Tapi matanya buram, Bahkan bicara pun tak bisa, Xiaohang tambah masgul, Untuk menghibur diri ia minum arak sepuas-puasnya, Ia pikir terus tinggal di hotel kecil itu pun bukan jalan yang baik, Terpaksa ia harus berangkat lagi, Ia berharap akan menemukan jalan untuk menyelamatkan Aci, Daripada mati konyol di hotel kecil itu, Dipondongnya Aci dengan tangan kirinya, Dengan tangan kanan ia ambil kantungan kain milik Aci itu, Dan disimpannya di dalam baju sendiri, Ia lihat pek, Giyok-giyok ting itu masih terletak di atas meja, Pikirnya, Benda yang membuat celaka orang ini lebih baik dihancurkan saja, Tapi ia urung mengepuknya ketika tiba-tiba terpikir pula olehnya, Dengan susah payah Aci mencuri barang ini, Jelas benda ini berguna baginya, Tampaknya ia sudah tak bisa, Disembuhkan lagi, Pada sebelum ajalnya bila mendadak, Ia tanya benda kesukaannya ini dan dapatku perlihatkan padanya, Dengan begitu ia akan mangkat dengan rasa puas, Daripada nanti mati menyesal, Kalau aku tak bisa mengunjukkan benda ini, Begitulah segera ia jemput lagi Giyok ting itu, Begitu tripod itu terpegang tangannya, Segera terasa di dalamnya ada sesuatu yang sedang merayap-rayap, Karuan Xiao Hong heran dan tertarik, Ia coba mengamat-amati, Ia lihat di samping tripod itu ada lima lubang amat kecil, Waktu diperhatikan pula bagian leher tripod itu, Ternyata di situ terdapat suatu garis yang sangat halus, Agaknya tripod itu terbagi menjadi dua bagian, Ia coba menggunakan jari kecil dan jari manis untuk menjepit tripod itu, Lalu menggunakan jari jempol dan jari pelunjuk untuk memutar bagian atas tripod, Benar juga bagian itu dapat diputar, Sesudah diputar beberapa kali, Akhirnya terbukalah tutupnya, Tapi ia menjadi kaget ketika mengetahui isi tripod itu, Kiranya di dalamnya terdapat dua ekor serangga berbisa yang saling ngantuk, Yang seekor adalah kalajengking dan yang lain adalah seekor kelabang, Keduanya sedang tarung dengan ramai, Sebagai seorang yang berpengalaman, Segera Xiao Hong tauinatang beracun itu memang sengaja dipiara oleh golongan Sing Shok Pai, Tanpa pikir lagi ia tuang keluar kalajengking dan kelabang itu, Sekali injak ia bikin mati gepeng, Lalu ia tutup kembali giyokting itu dan dimasukkan ke dalam kantungan kain semula, Ia bereskan rekening hotel, Lalu berangkat menuju ke utara menempuh hujan salju, Ia tau permusuhannya dengan tokoh-tokoh perselatan Tionggoan sudah terlalu mendalam, Ia sendiri tidak sudi menyamar pula, Kalau ia menuju lagi ke utara, makin lama, Makin dekat dengan ibu kota sang, Di situ pasti akan kepergok oleh Satria Tionggoan yang terkenal, Untuk membunuh orang lagi ia sudah tidak mau, Pula ia memondong aci, Sudah tentu tidak leluasa untuk bertempur, Sebab itulah ia tidak mau melalui jalan raya, Tapi yang dipilih adalah jalan kecil pegunungan yang sepi, Dengan kira begitu, sudah beberapa ratus li ia tempuh perjalanan dan ternyata selamat tanpa ketemukan sesuatu rintangan apapun, Suatu hari, sampailah ia di suatu kota, Di tepi jalan ia lihat suatu toko obat, Di atas papan merek toko tertulis, Ong Tongti, Tabib turun temurun, Ia pikir di tempat kecil begitu masakah ada tabib pandai? Tapi tiada halangan dicoba dulu, Segera ia bawa aci ke dalam toko obat itu untuk minta pertolongan, Sesudah tabib si Ong itu memegang nadi aci, Tiba-tiba ia pandang si Yau Hong, Lalu pegang nadi aci lagi, Kemudian pandang pula pada si Yau Hong dan memegang nadi lagi, Begitulah berulang-ulang ia lakukan seperti itu dengan air muka terheran-heran, Sekonyong-konyong ia lepaskan nadi aci lalu nadi si Yau Hong yang diperiksanya, Karuan si Yau Hong gusar, Katanya, Sinshe aku minta kau periksa penyakit adikku dan bukan diriku, Tapi Ong Sinshe itu menggeleng-geleng kepala, Sahutnya, Kulihat engkau inilah yang sakit, Pikiranmu agak kacau dan semangatmu lesu, Kukira engkau yang perlu diobati, Mengapa pikiranku kacau? Bukankah aku sehat-sehat saja ujar si Yau Hong? Habis nadi nona ini sudah berhenti, Orangnya sudah mati sejak tadi-tadi, Hanya saja badannya belum lagi dingin dan kaku, Untuk apa kau bawa kemari untuk mencari tabib kata Ong Sinshe itu? Bukankah engkau sendiri yang lagi pepat pikiran dan perlu diberi obat untuk menenangkan diri? Ai, saudara, Orang mati tak bisa hidup kembali, Sebaiknya engkau. Juga jangan terlalu berduka, Lebih baik bawalah pulang jenazah adikmu ini dan lekas di kubur saja, Si Yau Hong jadi serabarunyam. Tapi apa yang dikatakan Sinshe itu toh beralasan juga, Hakikatnya Aci memang sudah lama mati, Soalnya karena seluruh tenaga murninya hingga setitik kesempatan hidup Aci itu masih dipertahankan, Hal itu sudah tentu tidak ketahui oleh tabib kampungan seperti Sinshe itu. Dan selagi Si Yau Hong berbangkit hendak pergi, Tiba-tiba dilihatnya seorang berdandan sebagai koankeh, Pengurus rumah tangga, Berlari-lari masuk ke dalam toko obat sambil berseru, Lekas, Lekas. Mana losan jensom yang paling baik? Loh taiga kami mendadak terserang penyakit angin duduk dan segera akan putus napasnya, Maka perlu jensom yang baik itu untuk menahan sebentar nyawanya, Ya, ya, ada, ada. Ini losan jensom yang paling baik demikian kuasa toko obat itu cepat memberikan apa yang diminta. Si Yau Hong tertarik oleh kata-kata mereka itu, Losan jensom, untuk menahan sebentar nyawa orang yang akan mati, Bila seorang sudah sakit parah dan akan putus napasnya, Kalau diusap beberapa cegukan sari jensom, Kolesom, Maka napasnya yang sudah lemah itu dapat ditunda sebentar hingga tidak sampai putus dengan cepat, Dengan demikian orang yang hampir mati itu dapat meninggalkan pesan apa-apa kepada ahli warisnya, Hal itu sebenarnya juga diketahui oleh Si Yau Hong, Cuma ia tidak pikirkan bahwa hal itu juga dapat digunakan terhadap diri Aci. Dalam pada itu dilihatnya pengurus toko obat telah mengeluarkan suatu kotak kayu merah, Dengan hati-hati ia membuka kotak itu, Maka tertampaklah tiga tangkai jensom sebesar ibu jari. Menurut cerita yang pernah didengar Si Yau Hong, Katanya jensom itu makin besar dan makin kasar akan makin baik, Kulit jensom harus yang kasap, Yang banyak berkerut-kerut dan dalam, Itulah yang berharga, Jika bentuk jensom sudah menyerupai badan manusia, Ada kepala kaki dan tangan, Itu menandakan jensom tua yang paling sukar dicari, Maka terhitung barang pilihan yang sangat mahal. Begitulah koan keh tadi lantas memilih satu tangkai jensom dan buru-buru pergi lagi, Segera Si Yau Hong mengeluarkan uang, Ia beli es isa kedua tangkai jensom itu, Di dalam toko obat itu memang tersedia alat-alat pengeduh obat bagi pembeli, Segera ia minta dibuatkan kuah jensom dan pelahan disuapkan untuk Aci. Sekali ini tidak tumpah lagi, Sesudah minum pula beberapa suapan, Si Yau Hong coba periksa nadi Aci dan ternyata pelahan mulai dapat berdenyut, Napasnya juga mulai terasa lancar sedikit. Karuan ia sangat girang. Sebaliknya Ong Sinsha yang menyaksikan di samping itu hanya geleng-geleng kepala saja, Katanya malah, Saudara, Jensom itu tidak mudah memperolehnya, Kalau dibuang secara begitu sangatlah sayang, Jensom toh bukan obat Dewa Mujarab yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati, Kalau dapat, Orang kaya umumnya tentu takkan mati untuk selamanya. Sudah beberapa hari ini Si Yau Hong sangat kesal, Kini mendengar rocehan si Tabib yang bersifat menyindir itu, Sungguh ia ingin menggampar bacotnya supaya diam, Untung ia dapat menguasai diri, Ia merasa bukan pada tempatnya memukul seorang yang tidak paham ilmu silat. Segera ia pondong Aci dan tinggal pergi, Sayup-sayup ia dengar si Tabib masih mengolok-olok, Huh, Benar-benar seorang sinting, Orang mati di bawah larikian kemari, Tampaknya jiwa sendiri juga tidak tahan lama lagi. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya jiwanya lah yang barusan hampir mendaftarkan diri kepada Raja Akhirat, Jika gambaran Si Yau Hong tadi dilontarkan, Biarpun sepuluh orang Tabib seperti dia juga akan binasa. Sekeluarnya dari toko obat itu, Si Yau Hong pikir, Jin Som itu kabarnya banyak tumbuh di pegunungan Tiang Pek San yang bersuhu dingin, Biarlah kuputar ke arah timur laut sana untuk mencari Jin Som, Boleh jadi dengan bahan obat itu kesehatan Aci akan dapat dipulihkan, Segera ia mengarah ke timur laut. Sepanjang jalan kalau ketemu toko obat, Ia lantas membeli Jin Som untuk Aci, Sampai akhirnya ia kehabisan sangu, Terpaksa ia mesti berlaku tidak sungkan-sungkan lagi, Ia masuk ke toko obat dan mengambil Jin Som yang diperlukan, Dengan sendirinya pegawai toko obat tidak dapat merintanginya. Setelah banyak minum Jin Som, Ternyata keadaan Aci banyak lebih baik, Terkadang ia dapat membuka matu dan memanggil pelahan, Cihu malamnya waktu tidur, Meski untuk beberapa jam tidak diberi saluran hawa murni, Si Yau Hong juga anak darah itu dapat bernapas sendiri dengan lancar. Begitulah makin menuju ke utara makin dingin hawanya, Akhirnya Si Yau Hong menggendong Aci dan sampailah di lereng gunung Ti Ampek San, Meski pegunungan itu tersohor banyak menghasilkan Jin Som, Tapi kalau tidak paham kera mencarinya, Biarpun dicari urek ubekan setahun dua tahun juga belum tentu dapat menemukannya. Dan makin menuju ke utara makin sedikit orang yang dijumpai di tengah jalan, Sampai akhirnya sepanjang jalan melulu hutan belukar belaka, Dengan lereng gunung yang memutih perak tertutup salju, Terkadang sampai beberapa hari tidak pernah dijumpai seorang pun. Diam-diam Si Yau Hong mengeluh, Wah celaka! Tanah pegunungan ini penuh salju belaka, Di mana dapat ku cari Jin Som? Lebih baik ku putar balik saja ke tempat yang ramai ditinggali orang, Kalau punya uang aku dapat membeli, Kalau kehabisan uang lantas merampas, Begitulah ia lantas putar kembali ke arah semula sambil menggendong aci, Tatkala itu hawa sangat dingin, Salju berpuluh senti tebalnya di tanah, Jalannya sangat sulit, Coba kalau ilmu silat Si Yau Hong kurang tinggi, Dengan menggendong seorang begitu, Umpama tidak mati kedinginan juga pasti akan kejeblos ke dalam tanah salju Dan sukar meloloskan diri. Sampai hari ketiga, Cuaca tampak mendung, Agaknya hujan salju besar akan turun pula, Sekitarnya tertampak tanah salju belaka, Jangankan tampak manusia, Sekalipun bekas tampak binatang juga tidak kelihatan, Si Yau Hong merasa dirinya seperti terombang ambing di tengah samudera raya, Angin meniup dengan kencang dan suara menderu-deru di tepi telinga. Ia insaf telah sesat jalan, telah kehilangan arah. Beberapa kali ia coba panjat ke atas pohon untuk memeriksa, Tapi seputar hanya rimba belaka yang tertutup salju, Ker bagaimana dapat mengenal arah lagi. Yang dia khawatirkan adalah Aci, Terpaksa ia buka jubah luar sendiri dan membungkus anak darah itu dalam pelukannya, Sudah tiga hari lamanya Si Yau Hong tidak makan apa-apa, Di lautan salju seluas itu juga tidak nampak seekor binatang paling kecil sekalipun sebangsa ayam alas, Kelinci dan sebagainya. Ia pikir sia-sia saja kalau sembarangan berjalan, Lebih baik mengasuh dulu di tengah rimba itu, Nanti bila salju sudah reda, Dari bintang atau bulan di langit tentu dapat dibedakan arah yang tepat. Maka ia lantas mencari suatu tempat berteduh, Suatu tempat yang teraling-aling dari tiupan angin, Ia mencari kayu kering dan menyalakan api, Makin lama makin besar api unggun itu hingga badan mulai terasa agak hangat, Saking kelaparan Si Yau Hong merasa perut berkeruyukan, Ia lihat di akar pohon sebelahnya tumbuh beberapa buah jamur yang berwarna putih kelabu, Tampaknya tidak beracun, Segera ia petik dan dipanggang sekedarnya di atas api, Lalu dimakan sekedar tangsal perut. Sesudah makan beberapa buah jamur kayu itu, Semangatnya sedikit terbangkit juga, Ia angkat aci agar bersandar di dadanya untuk menghangatkan badan di tepi api unggun, Ia sendiri merasa mengantuk sekali. Selagi siap-siap akan pulas, Mendadak terdengar suara Oman Harimau yang keras, Si Yau Hong sangat girang, Ini dia ada harimau, Sebentar dapatlah makan daging macan, Ia coba mendengarkan lagi, Ia dengar seluruhnya ada dua ekor harimau sedang lari datang dengan cepat, Tapi lantas terdengar pula suara bentakan manusia, Agaknya ada orang sedang mengejar raja hutan itu. Si Yau Hong tambah girang mendengar suara manusia itu, Ia dengar kedua ekor harimau itu berlari cepat ke arah sana, Segera ia rebahkan aci, Dengan ginkang yang tinggi ia memotong jalan untuk mencegat datangnya harimau. Waktu itu salju makin turun dengan lebat dan angin meniup semakin kencang, Kira-kira beberapa ratus meter Si Yau Hong berlari, Tertampaklah di depan adalah tanah datar yang luas, Dua ekor harimau kumbang sedang lari datang sambil mengaum-ngaum, Di belakang binatang buas itu ada seorang laki-laki tegak berjubah kulit, Tangan membawa sebatang garku baja yang besar sedang mengejar kedua ekor harimau sambil membentak-bentak. Kedua ekor harimau kumbang itu besarnya luar biasa, Tapi seorang diri pemburu itu ternyata berani mengejarnya, Nyalinya itu sungguh harus dipuji. Sesudah berlari-lari sebentar, Salah seekor harimau itu mengaum ke belakang, Mendadak binatang itu memutar balik terus menerkam ke arah laki-laki itu, Tapi sekali garpu baja pemburu itu menegak, Ia incar leher harimau terus menusuk. Namun gerak-gerik harimau itu juga sangat gesit, Sedikit mengengus dapatlah garpu itu dihindarkannya, Dalam pada itu harimau yang kedua telah menerkam juga ke arah si pemburu. Gerakan pemburu itu ternyata cepat luar biasa, Tahu-tahu ia putar poroknya dan beluk, Tepat pinggang harimau itu kena digebuknya dengan keras, Karena kesakitan, harimau itu mengaum pula, Lalu lari sambil mencawat ekor, Harimau yang lain juga tidak berani garang lagi dan ikut lari. Siauhang melihat gerak-gerik pemburu itu memang cekatan, Tenaga juga kuat, Agaknya tidak mahir ilmu silat, Hanya paham kebiasaan dan sifat-sifat binatang buas, Kenal watak harimau umumnya, Maka sebelum harimau mulai menerkam, Lebih dulu ia papak dengan poroknya untuk menantikan leher harimau, Namun untuk memburu dua ekor harimau kumbang seperti itu juga tidak gampang baginya. Segera Siauhang berseru, Jangan khawatir, Loheng, Saudara, Marilah ku bantu memburu harimau berbareng itu, Ia terus memburu maju dan mencegat jalan lari harimau-harimau tadi. Melihat muncul mendadak seorang Siauhang, Pemburu itu terkejut dan berkauk-kauk, Tapi apa yang dikatakan tak dipahami Siauhang, Mungkin pemburu itu bukan bangsa Han, Ia tidak menghiraukannya, Segera ia hantam kepala harimau, Rak, Tepat harimau itu kena digenjot, Tapi raja, Hutan itu cuma terguling di tanah, Lalu dengan menggerung kembali menubruk ke arah Siauhang, Pukulan Siauhang itu sudah memakai lebih dari separoh tenaganya, Biarpun jago silap paling tangguh juga pasti akan kepala remuk dan otak hancur, Tapi rupanya tulang kepala harimau itu sangat keras, Raja hutan itu hanya jatuh terguling saja dan tidak binasa. Bagus binatang bentak Siauhang sambil mengengos untuk menghindarkan tubrukan, Berbareng tangan kiri terus memotong dari atas ke bawah, Kerat, Tepat bunggung harimau kena dipotong oleh telapak tangannya. Sabetan itu lebih keras daripada pukulannya tadi, Seketika harimau itu terhuyung-huyung ke depan, Rupanya binatang itu pun dapat melihat gelagat jelek dan cepat lari ketakutan. Sudah tentu Siauhang tidak membiarkan mangsanya lari, Cepat ia memburu dan sekali tangkap, dengan tepat ekor harimau itu kena ditarik oleh tangan kanannya, Ia barengi membentak sambil tangan kiri memegang pula ekor harimau itu, Sekali tarik dan angkat, memangnya harimau itu sedang lari ke depan, Karena tenaga tarik dan betot itu, seketika harimau itu mencelat ke udara. Dengan polok bajanya pemburu tadi tengah bertarung dengan harimau yang lain, Ketika mendadak melihat Siauhang dapat melempar harimau ke udara, Sungguh kagetnya bukan buatan. Sementara itu tertampak harimau yang mencelat ke udara itu sedang menubruk ke bawah dengan pentang mulut dan ulur cakar ke arah Siauhang, Mendadak Siauhang membentak pula kedua tangannya memukul sekaligus, Beruk tepat sekali perut harimau itu kena dihantam. Perut harimau adalah bagian yang lemah, Pukulan sepasang langit membuyarkan mega itu adalah kufu kebanggaan Siauhang, Karuan isi perut harimau itu kontan. Hancur lebur di dalam, Sesudah berkelojotan sebentar harimau itu pun mati di atas tanah salju. Sungguh kagum si pemburu tadi tidak terhingga menyaksikan Siauhang dapat membunuh mati harimau dengan bertangan kosong, Pikirnya, aku membawa senjata, kalau aku tak mampu membinasakan harimau ini, Bukankah aku akan ditertawakan olehnya? Segera ia keluarkan tenaga raksasa pembawaannya, Ia putar poroknya ke kanan dan ke kiri hingga badan harimau itu berulang-ulang tertusuk, Mungkin saking kesakitan, binatang itu menjadi kalap, Dengan menyeringai hingga kelihatan siungnya yang putih menyeramkan, Segera harimau itu hendak menggigit si pemburu. Dengan gesit pemburu itu dapat menghindarkan tubrukan harimau, Menyusul poroknya terus menusuk dari samping, Kerat, tepat leherah jahutan itu kena ditusuk, Sekali pemburu itu mengangkat poroknya ke atas, Tanpa ampun lagi harimau itu menggerung dan terjungkal, Segera pemburu itu tahan sekuat-kuatnya hingga harimau itu terpantek di tanah oleh poroknya itu. Melihat betapa tangkasnya pemburu itu, Mau tak mau siau hang memuji dalam hati. Harimau yang leharnya dipantek dengan parok baja si pemburu itu, Semula keempat kakinya masih meronta-ronta dan mencakar serabutan, Tapi sesudah lama, akhirnya tidak bergerak lagi, Pemburu itu lantas terbahak-bahak sambil mengangkat kembali polok bajanya, Ia berpaling kepada siau hang sambil mengacungkan jari jempolnya, Dan berkata beberapa patah kata yang tak dipahami siau hang, Tapi dari sikapnya itu siau hang tahu orang lagi memuji keperkasaan dirinya, Maka ia pun balas mengujuk jari jempol sambil berkata, Eh ha em, kamu juga perkasa dan gagah. Orang itu sangat girang, ia tuding hidung sendiri dan berkata, Wanyan akut siau hang menduga mungkin itulah namanya, Maka ia pun tuding hidung sendiri dan menjawab siau hang siau hang. Cidan tanya orang itu. Siau hang mengangguk. Ya, cidan sahutnya, lalu ia balas tanya sambil tuding orang itu, Dan kau wanyan akut. Nuchen sahut pemburu itu. Siau hang pernah mendengar bahwa di timur negeri Liao, Di utara Korea terdapat suatu suku bangsa Nuchen, Kerajaannya terkenal dengan sebutan Chin Ato Kim, Suku bangsa itu gagah perkasa dan pandai berperang, Dan pemburu yang bernama Wanyan akut ini kiranya suku bangsa Nuchen yang terkenal itu. Meski tidak paham bahasa masing-masing, Tapi di tempat yang sunyi terpencil itu dapat bertemu seorang kawan, Betapapun mereka merasa sangat senang, Segera siau hang memberi tanda untuk memberi tahu bahwa dirinya masih mempunyai seorang kawan lagi. Rupanya akut dapat menangkap maksudnya, Ia mengangguk dan mengangkat harimau hasil buruannya tadi, Begitu pula Siau hang lantas angkat juga harimau yang dibinasakannya dan menuju ke tempat Aci, Akut mengikuti di belakangnya. Karena kelaparan dan kedinginan, Keadaan Aci sangat lemah, Cepat Siau hang mengangkat harimau buruan aku tadi, Dari luka binatang yang masih mengalirkan darah segar itu, Ia cekoki anak darah itu dengan darah harimau, Setelah kemasukan darah harimau yang hangat itu, Semangat Aci tampak agak segar. Siau hang sangat girang, Segera ia menyobek kedua paha harimau terus dipanggang di atas api unggun. Melihat keru Siau hang mencabit paha harimau bagaikan menyobek paha ayam gampangnya, Karuan akut terkesima memandangi kedua tangan Siau hang, Sejenak kemudian, Tiba-tiba ia memegang-megang telapak tangan Siau hang dengan penuh rasa kagum. Selesai memanggang daging harimau, Segera Siau hang dan akut makan sekenyang-kenyangnya, Lalu akut memberi tanda gerakan tangan untuk tanya maksud tujuan Siau hang, Maka Siau hang menerangkan dengan gerakan tangan bahwa tujuannya ingin mencari jinsom untuk menyembuhkan penyakit Aci dan setiba di S ini mereka sesat jalan. Akut terbahak-bahak, ia geraki tangannya ke sana ke sini untuk menyatakan bahwa adalah sangat gampang jika ingin mencari jinsom, Bahwa di tempat mereka tersedia jinsom secukupnya. Siau hang sangat girang, Segera ia berbangkit dengan tangan kiri ia pondong Aci, Tangan kanan mengangkat bangkai harimau buruannya itu. Kembali akut mengunjukkan jari jempolnya dan memuji, Benar-benar tenaga raksasa rupanya akut sangat apal dengan tempat di sekitar situ, Meski di bawah hujan salju dan tiupan angin kencang toh dia tidak sesat jalan, Ketika hari sudah gelap, mereka lantas bermalam di tengah hutan, Esok pagainya melanjutkan perjalanan lagi. Begitulah mereka terus menuju ke arah barat, Pada siang hari ketiga, Siau hang melihat di tanah salju es itu sudah banyak bekas tapak kaki manusia, Akut berulang-ulang memberi tanda pula untuk menerangkan bahwa sudah dekat dengan tempat tinggal suku mereka. Benar juga, sesudah melintasi dua lereng bukit lagi, Terlihatlah di arah tenggara sana banyak terdapat tanda dari kulit binatang, Jumlahnya ada beberapa ratus buah, Ketika Akut bersuit, segera dari perkemahan itu ada orang memapak kedatangan mereka. Sesudah dekat, Siau hang melihat di depan setiap tanda tentu dinyalakan api unggun dan dikerumuni kaum wanita yang asik menjahit kulit binatang dan mengolah daging binatang hasil buruan mereka. Akut membawa Siau hang menuju ke suatu tanda terbesar di tengah-tengah perkemahan itu. Sesudah masuk ke dalam tanda besar itu Siau hang melihat di situ terdapat belasan orang yang sedang duduk sambil minum arak, Melihat kedatangan Akut, Seketika orang-orang itu bersorak menyambutnya. Segera Akut menunjuk Siau hang, Sambil menuding sambil lomong, Melihat kelakuan itu, Siau hang tahu Akut sedang menceritakan Kere bagaimana dia membinasakan harimau, Maka orang-orang itu lantas mengerumuni Siau hang dan mengunjuk ibu jari mereka sebagai tanda memuji. Tengah ramai, Tiba-tiba masuk pula seorang hon yang berdandan sebagai saudagar, Orang itu lantas menyapa pada Siau hang. Apakah suon ini dapat bicara bahasa hon sungguh Siau hang girang sekali? Cepat ia menjawab. Sudah tentu dapat sesudah tanya keterangan kepada saudagar bangsa hon itu, Barulah diketahui bahwa perkemahan itu adalah tempat tinggal kepala suku Nuchen, Orang tua yang berjenggot di antara belasan orang tadi adalah kepala suku sendiri, Namanya Aurit. Kepala suku itu mempunyai sebelas orang putra, Semuanya gagah perkasa, Akut adalah putranya yang kedua. Saudagar hon itu bernama Kho Tok Sing, Setiap musim dingin tentu datang ke situ untuk membeli kulit harimau dan jinsom, Pada musim semi baru meninggalkan tempat ini, Kahau Tok Sing Fahsi berbahasa Nuchen, Maka ia lantas menjadi juru bahasa Siau hang. Orang Nuchen paling menghormat pada kaum ksatria perkasa, Wanyan Akut itu tergolong pemuda yang gagah perwira, Maka sangat disayang ayahnya, Suku bangsanya juga sangat cinta padanya, Jika Akut memuji setinggi langit pada Siau hang, Dengan sendirinya suku bangsanya ikut menghormat juga dan menyambutnya sebagai tamu agung. Akut lantas mengosongkan kemah sendiri untuk tempat tinggal Siau hang dan Aci, Sebagai tokoh berpengaruh dalam bangsa Nuchen, Dengan sendirinya tanda itu sangat luas dan bagus. Malamnya orang Nuchen mengadakan jamuan besar-besaran untuk menghormati Siau hang, Dengan sendirinya daging harimau buruan mereka pun menjadi santapan yang berarti. Memangnya sudah setengahan bulan Siau hang tidak pernah minum arak, Kini satu kantong dami sati kantong orang Nuchen menyuguhkan arak padanya, Karuan ia dapat minum dengan sepuas-puasnya. Meski arak buatan orang Nuchen tidak begitu sedap, Tapi kadarnya sangat keras, Orang biasa kalau minum setengah kantong saja pasti akan mabuk, Tapi beruntun-beruntun Siau hang dapat menghabiskan belasan kantong tanpa pusing sedikitpun, Karuan kekuatan minumnya ini membuat orang-orang Nuchen tercengang. Semula mereka agak sangsi ketika mendengar cerita aku tentang Siau hang membunuh harimau dengan bertangan kosong, Kini melihat kekuatan minum arak yang luar biasa itu, Mau tak mau mereka merasa kagum sekali. Sesudah perjamuan mengembirakan itu, Siau hang lantas tinggal di tempat orang Nuchen itu dengan senang, sifat orang. Nuchen itu kebanyakan polos jujur, Mereka sangat cocok dengan watak satria Siau hang. Melihat bangsa Nuchen sangat menghormati Siau hang dengan sendirinya KHO Tok Sing juga segan padanya, Waktu iseng Siau hang lantas ikut berburu dengan akut, malam harinya ia belajar bahasa Nuchen dengan KHO Tok Sing, Sesudah cukup lancar berbahasa Nuchen, Siau hang pikir dirinya adalah bangsa Cidan, Masakah bahasa bangsa sendiri tidak bisa? Bukankah hal ini sangat janggal? Maka ia pun belajar bahasa Cidan pula dengan KHO Tok Sing. Sebagai saudagar KHO Tok Sing biasa mondar mandir di antara tempat tinggal suku bangsa Nuchen, Cidan, Seher dan lain-lain, Maka ia fasih bicara dalam beberapa bahasa, Meski bakat Siau hang dalam hal bahasa tidak terlalu tinggi, Tapi lama-kelamaan ia pun dapat bicara dengan lancar, Kalau untuk keperluan sehari-hari saja ia sudah tidak perlu juru bahasa lagi. Dengan cepat beberapa bulan sudah berlalu, musim dingin berganti dengan musim semi, Karena setiap hari Achi minum sari jinsom, maka kesehatannya sudah banyak maju. Pada umumnya jinsom yang digali orang Nuchen itu adalah jinsom tua dan pilihan, Maka nilainya tidaklah sama dengan sembarangan jinsom. Setiap kali Siau hang pergi berburu, dari hasil buruannya itu ditukarkannya dengan jinsom untuk Achi, Penghidupan Achi yang luar biasa itu mungkin putri raja pun tidak dapat menyamai dia, Setiap hari Siau hang masih menyalurkan hawa murni ke tubuh anak darah itu, Cuma sekarang cukup sebentar saja, pula sehari sekali sudah cukup. Terkadang Achi juga dapat bicara beberapa kata, cuma kaki dan tangannya masih belum dapat bergerak, Hingga segala keperluan masih perlu bantuan Siau hang, Dan setiap kali teringat pada pesan tinggalan acu, Maka Siau hang rela berbuat apa saja yang dikehendaki anak darah itu. Suatu hari, akut bersama belasan orang bangsanya hendak pergi berburu beruang di lereng bukit barat laut, Ia mengajak Siau hang ikut pergi, kulit beruang sangat berharga, Daging dan minyaknya juga banyak, lebih-lebih telapak kaki beruang, Konon adalah bahan masakan yang paling lezat di dunia ini. Karena melihat keadaan Achi baik-baik saja, Siau hang lantas terima dengan senang hati ajakan akut itu, Maka pagi-pagi sekali rombongan mereka lantas berangkat ke utara. Sementara itu sudah permulaan musim panas salju sudah mencair, Tanah pegunungan penuh lumpur hingga perjalanan sukar ditempuh, Tapi orang-orang Nuchen itu ternyata sangat tangkas, Menjelang siang hari mereka sudah menempuh sejauh seratus li lebih. Selagi Siau hang khawatirkan Achi bila terlalu jauh ditinggal pergi, Tiba-tiba seorang pemburu tua bangsa Nuchen berseru, itu dia, beruang. Beruang besar waktu semua orang memandang ke arah yang ditunjuk, Ternyata di tanah lumpur itu setapak demi setapak terdapat bekas kaki beruang besar. Semangat semua orang terbangkit seketika, Dengan gembira mereka terus mengikuti jejak beruang itu hingga mencapai padang rumput. Tengah mereka menguber dengan cepat, Tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang ramai, Dari depan sana muncul suatu pasukan berkuda sedang mendatang dengan cepat. Padang rumput di situ mendatar luas, Maka dapat terlihat dengan jelas ada seekor beruang hitam besar sedang berlari, Di belakangnya menguber beberapa puluh penunggang kuda sambil membentak dua, Anggota pasukan itu semuanya bertombak dan ada yang membawa busur dan panah, Semuanya kelihatan sangat tangkas. Itulah orang Cidan, Mereka berjumlah banyak, Marilah lekas kita pergi, Lekas segera akut memperingatkan kawan-kawannya. Mendengar rombongan orang-orang itu adalah suku bangsanya sendiri, Seketika timbul semacam perasaan baik di dalam hati Syao Hong, Ia lihat akut ajak kawan-kawannya putar balik untuk melarikan diri, Tapi ia sendiri tidak lantas ikut lari, Sebaliknya ia tetap berdiri di tempatnya untuk melihat keadaan selanjutnya. Hai, orang Nuchen. Panah dia, Panah dia mendadak orang-orang Cidan berteriak-teriak dan beruntun-beruntun panah mereka berseliwaran menyambar ke arah Syao Hong. Diam-diam Syao Hong merasa gusar, Mereka tanpa tanya apapun terus main panah begitu saja, Tapi beberapa batang panah yang menyambar ke arahnya itu dapat disampuknya jatuh semua, Mendadak terdengar suara jeritan ngeri, Si pemburu tua bangsa Nuchen tunggungnya kena panah dan binasa. Akut telah pimpin beberapa orang kawannya itu bersembunyi kebalik suatu gundukan tanah, Dari situ mereka pun balas memanah musuh hingga dua orang Cidan juga jatuh terjungkal, Sama dengan kera bagaimana Syao Hong akan menghadapi kawanan orang Cidan yang kejam dan merupakan bangsanya sendiri itu, Sama dengan bagaimana nasib Aci yang masih sakit itu, Sama dengan, Sama dengan bacalah jelit keempat puluh dua, Sama dengan,